Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa anggota PAS Pampres dan 2 TNI terdakwa kasus pemenuhan terhadap Imam Masyukur akan menjalani sidang fonis pada hari ini. Auditor Militer menuntut ketiga terdakwa dihukum mati dan pemecatan dari militer. Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur akan mengelar sidang fonis yang rencananya akan digelar pada pukul 9 pagi. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan penculikan dan pemenuhan berencana ini adalah anggota PAS Pampres, Praka Riswanimanik, anggota Direkturat Topografi TNI, AD, Praka Herisandi, dan anggota Kodam Iskandar Muda, Praka Jas Mowir. Sebelumnya, para terdakwa telah menjalani sidang tuntutan dan membacakan nota pembelaan atau pledoi masing-masing. Dalam pembelaannya, penasehat hukum ketiga terdakwa menolak pembunuhan berencana dan hukuman mati yang dituturkan oleh Auditor Militer. Maksud kami dituntutkan oleh Auditor Militer. Penasehat hukum terdakwa menilai tidak ada unsur niat dari ketiga terdakwa membunuh korban, melainkan adalah penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Selain itu, ketiga terdakwa dengan korban tidak saling mengenal. Dan untuk informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita. Nurul, apakah sidang sudah dimulai? Bagaimana jalannya sidang sejauh ini dari pantauan Anda? Iqbal dan juga pemirsa, meskipun sidang ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 9 pagi, namun sampai saat ini sidang ini masih belum dimulai. Dari pantauan kami, tadi para tahanan ini sudah tiba di pengadilan militer 208 pada pukul 9 lewat 35 menit. Mereka ini dibawa dari rumah tahanan militer Kota Depok, Jawa Barat, langsung menuju ke pengadilan militer ini. Dan ada pun tiga terdakwa ini adalah anggota Pas Pampres Praka Riswandi Manik, anggota Direkturat Topografi TNI AD Praka Heri Sandi, dan anggota Kodam Iskandar Muda Praja Jasmowir. Sebelumnya, ketiga terdakwa ini sudah mendengarkan tuntutan dari auditor militer, dan mereka mendapatkan tuntutan yaitu hukuman mati, serta hukuman tambahan berupa pemecatan dari militer. Setelah mendapatkan tuntutan, mereka ini juga sudah membacakan nota pembelaan atau pleidoy, karena tuntutan yang mereka dapatkan ini dinilai memberatkan dan tidak objektif. Iqbal ini juga pemirsa, jika kita kembali ke kronologinya, yaitu pada Agustus lalu, memang tiga terdakwa ini menemukan apotek milik Imam Mashkur di daerah Tanggerang Selatan. Terdakwa Heri Sandi pun turun dan berpura-pura untuk menjadi pembeli ingin membeli tramadol. Ia pun menanyakan kepada Imam Mashkur apakah ada tramadol di apotek itu, dan ketika Imam menjawab ada tramadol, kemudian terdakwa Heri ini menghubungi dua terdakwa lainnya menggunakan HT. Lalu melihat aksi tersebut, Imam pun teriak rampok dan ini membuat warga sekitar ini berdatangan. Namun salah satu terdakwa ini bilang mereka adalah anggota, mereka adalah aparat, dan hal itu membuat warga yang sudah berdatangan ini membubarkan diri. Setelahnya Imam Mashkur ini diborgol dan dibawa ke dalam mobil, dan di dalam mobil itu di perjalanan, ia mendapatkan kekerasan, mendapatkan tindakan penganiayaan, yaitu seperti pukulang, tendangan, dan juga kekerasan lainnya. Dan dalam perjalanan, terdakwa ini menghubungi keluarga Imam, yang mana yang mengangkat teleponnya ini adalah ibu dari Imam Mashkur. Mereka terdakwa ini meminta tebusan uang sebesar 50 juta rupiah jika ingin anaknya atau Imam Mashkur ini selamat. Dan setelah itu juga Imam ini sempat mengeluhkan, ia merasa sesak nafas, dan ketika salah satu dari terdakwa ini mengecek keadaan Imam, ternyata Imam ini sudah tidak ditemukan denyut nadinya. Kita akan nantikan bagaimana jalannya sidang fonis dari kasus pembunuhan Imam Mashkur. Apakah fonis yang didapatkan oleh tiga terdakwa ini sama seperti tuntutan atau lebih rendah? Iqbal.